Intro Hai sobat undergadget, Rinan disini Terima kasih sudah klik video ini Welcome back to my youtube channel Pada episode kali ini, Mimin bakal recap alur cerita film tahun 2003 Berjudul Tears of the Sun Film ini murni bergenre aksi perang yang katanya diangkat dari kisah nyata Yang terjadi di bunuh Afrika Dirilis 7 Maret 2003 oleh Columbia Pictures Film ini disutradarai oleh Anton Fuqua Dan diganjar dengan rating 6,6 dari 10 bintang berdasarkan situs IMDB Film ini Mimin upload karena cukup banyak dari sobat on the gadget Yang mengaitkan film ini dengan film tanah air yang berjudul Merah Putih Memanggil Katanya cerita film Merah Putih Memanggil memiliki kemiripan cerita dengan film ini Penasaran seperti apa cerita filmnya? So guys, pastikan gadgetnya tidak lobet Dan ini dia alur cerita film Tears of the Sun Opening movie diawali dengan memperlihatkan suasana mencekam terjadi di negara Nigeria Kerusuhan dan kekacauan terjadi di mana-mana Permasalahan yang mendasar ialah permasalahan antara etnik Di negara tersebut terdapat lebih dari 250 kelompot etnik Sehingga perang saudara seringkali terjadi yang tercatat dalam sejarah Gejolak ketegangan yang sudah lama terjadi pun akhirnya memuncak Dipicu oleh Ginterasing yang dipimpin oleh Mustafa Yakubu Yang menentang keberadaan Presiden terpilih Samuel Azuka Melakukan pemberontakan dan kudeta Diberitakan akibat dari perang tersebut menyebabkan ratusan ribu orang terbunuh Banyak masyarakat kehilangan tempat tinggal mereka Sehingga harus mengungsi dan mencari tempat perlindungan di manapun berada Kelompok Mustafa Yakubu telah mengambil alih hampir seluruh wilayah Dan menyatakan sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam peristiwa tersebut Karena ketegangan di negara itu tidak kunjung pulih Maka melalui kedutaannya yang berada di sana Pemerintah Amerika Serikat mengambil sikap Untuk mengevakuasi seluruh warga negaranya dari negara tersebut Sin kemudian berlanjut di suatu tempat lepas pantai Afrika Kita berkenalan dengan Lieutenant A.K. Waters Komandan Pasukan Khusus Angkatan Laut Amerika Serikat US Navy SEAL Yang bersama dengan timnya baru saja berhasil melaksanakan misi evakuasi Mengevakuasi duta besar mereka dan beberapa warga negara Amerika yang berada di Nigeria Bertemu dengan atasan mereka, Kapten Bill Rhodes Mereka kembali mendapatkan penugasan penting Mereka kemudian berkumpul dan menerima arahan dari atasan mereka Tujuan utama mereka diperintahkan untuk menemukan dan mengevakuasi seorang tenaga medis Berkebangsaan Amerika bernama Dr. Lina Kendricks Yang berada di sana dalam misi kemanusiaan Tujuan kedua mereka juga mengevakuasi seorang pendeta dan dua orang suster Yang berada di sana karena melarikan diri dari zona konflik perang yang sedang terjadi Berdasarkan informasi dari Intelligent Mereka diberitahu bahwa saat ini terdapat sekitar 5.000 prajurit Mustafa Yakubu Yang menyebar di seluruh kawasan zona konflik Mereka dilengkapi dengan persenjataan tempur yang telah mereka rampas dari pemerintah di sana Operasi pun dimulai Dengan menggunakan pesawat angkut militer Mereka diterjunkan pada malam hari Di dekat tepi hutan Mezen tempat dimana keempat target misi mereka berada Waders kemudian meminta wanita itu untuk mengantarnya menemui Dr. Lina Yang saat ini sedang berada di ruang operasi pasiennya Bersama dengan dua suster target operasi mereka Bertemu dengan Dr. Lina Waders kemudian memberitahunya tujuan kedatangan mereka Dia hanya mau pergi jika para pengungsi dan pasiennya ikut pergi bersama mereka Dia kemudian menghubungi pusat komando Memberikan laporan terkait dengan permintaan Dr. Lina Setelah percakapan singkat dia memutuskan dan mengizinkan Membawa serta pasien dan para pengungsi Yang masih sehat untuk menempuh perjalanan Di pagi harinya mereka pun mengumpulkan para pengungsi Yang sehat untuk bersiap memulai evakuasi Namun kedua suster dan pendeta memutuskan untuk tetap tinggal Bersama dengan para pengungsi dan pasien yang terluka Perjalanan pun dimulai Menempuh perjalanan ke titik penjemputan sesuai rencana Melalui hutan belantara Nigeria Setelah menempuh sarian perjalanan di malam harinya Mereka memutuskan untuk beristirahat Tidak lama kemudian bahaya pun mengintai Leg yang berjaga di sekitaran area peristirahatan mereka Melihat beberapa pasukan musuh yang berjalan mengarah menuju ke tempat mereka Rombongan pengungsi pun diminta untuk segera berpindah tempat Dan bersembunyi masuk ke dalam semak-semak hutan Untuk menghindari para musuh yang melintas Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Setelah aman mereka pun bergegas bergerak maju meninggalkan area itu Dan mencari tempat peristirahatan yang lebih aman Esok harinya para pemberontak tiba di tempat para pengungsi dan pasien yang tersisa Bertemu dengan pendeta tanpa belas kasihan para pemberontak pun menghabisi mereka semua Di saat yang sama setelah menempuh perjalanan sejauh 12 km Mereka akhirnya tiba di titik berkumpul tempat penjemputan helikopter Menghubungi pilot helikopter melaporkan bahwa mereka saat ini telah berada di posisi Mereka pun menandai lokasi mereka Dengan granat asap tempat titik pendaratan helikopter Tidak lama kemudian dua helikopter penjemput pun datang untuk mengevakuasi mereka Namun hanya satu helikopter saja yang melakukan pendaratan Rupanya Lieutenant Waters telah membohongi Dr. Lina Pada kenyataannya mereka hanya akan mengevakuasi Dr. Lina saja Dan dengan marah Dr. Lina pun tidak bersedia pergi meninggalkan para pengungsi Namun Lieutenant Waters tetap memaksa Dr. Lina untuk masuk helikopter Sementara para pengungsi mereka biarkan tetap tinggal di titik penjemputan Dan pergi meninggalkan mereka begitu saja Tidak lama kemudian helikopter yang terbang dan berlintas Di atas pemukiman yang dihuni dua suster dan seorang pendeta beserta para pengungsi Mereka diperlihatkan pembantean dan kebiadaban yang telah dilakukan oleh para pemberontak Dr. Lina pun histeris Tak kuasa menahan kesedihannya karena mengetahui rekannya dan para pengungsi habis terbunuh Setelah melihat kejadian itu Waters pun menyesali perbuatan yang dilakukannya Karena telah pergi meninggalkan para pengungsi Dia pun berubah pikiran Sebagai kemandan pasukan dia pun mengambil keputusan yang bertentangan dengan misi dan perintah atasannya Memerintahkan pilot untuk putar haluan kembali untuk menjemput para pengungsi yang mereka tinggalkan Musa Benda Karena keterbatasan kapasitas muat, sebagian pengungsi diangkut oleh helikopter, dan sisa pengungsi lainnya akan mereka kawal, hingga ke perbatasan Cameroon dengan berjalan kaki. Koders kemudian kembali menghubungi pusat komando, untuk meminta tiga helik penjemputan untuk mengevakuasi para pengungsi. Namun negatif, permintaan evakuasinya ditolak, karena alasan keamanan mereka menghentikan penerbangan ke Nigeria. Mereka pun melanjutkan perjalanan menuju perbatasan Nigeria dan Cameroon. Sin selanjutnya, para pemberontak yang terus bergerak menemukan jejak keberadaan mereka. Para pemberontak pun bergerak maju, memasuki hutan untuk mengejar para pasukan Amerika dan para pengungsi. Beristirahat di tengah hutan, sisi kemanusiaan para pasukan Oders pun terlihat. Mereka membagikan makanan mereka kepada para pengungsi, yang saat itu hanya memakan makanan seadanya. Lalu mereka mendapatkan sinyal, keberadaan para pemberontak yang terus bergerak maju mengejar mereka. Singkat cerita, mereka kemudian tiba di dekat perkampungan penduduk, dan kembali mereka menyaksikan kekejaman para pemberontak. Mereka dengan sadis menyiksa dan membunuh masyarakat yang berada di sana. Oders pun memerintahkan timnya untuk bergerak memasuki perkampungan itu, untuk menghabisi para pemberontak. Dengan kemampuan taktik perang yang mereka miliki, serta karena mereka terlatih, mereka pun berhasil menghabisi para musuh yang berada di sana. Terima kasih telah menonton! Setelah berhasil melumpuhkan para pemberontak, mereka kemudian kembali beristirahat di tengah hutan Nigeria. Kesokan paginya, Slow memberitahu Oders bahwa pergerakan musuh semakin mendekat. Estimasi perkiraan selambatnya dua jam kemudian, para pemberontak akan menemukan mereka jika mereka tidak segera bergerak. Namun yang menjadi pertanyaan, mengapa para pemberontak bisa tahu dan melacak keberadaan mereka dan terus membuntuti mereka? Slow meyakini bahwa di antara para pengungsi ada seseorang yang mengirimkan sinyal keberadaan mereka. Oders pun memerintahkan pasukannya untuk menggeledah satu persatu para pengungsi. Lalu tiba-tiba seorang pengungsi berusaha melerikan diri. Dan keyakinan Slow ternyata benar. Pengungsi itu memiliki alat pemancar sinyal. Dia pun mengakui kalau dia terpaksa melakukan hal itu karena keluarganya sedang dalam penyandraan para pemberontak. Dia juga mengungkapkan bahwa dia adalah salah satu dari sekian banyak informan yang memberikan informasi kepada para pemberontak tentang keberadaan Arthur Azuka. Dan terungkap bahwa di dalam rombongan para pengungsi terselip seorang yang akan terus menjadi target buruan para pemberontak dimanapun dia berada. Dia adalah Arthur Azuka, putra Presiden Samuel Azuka yang berhasil selamat. Saya minta maaf untuk memperlukan Anda. Dan itu sebabnya Anda terpaksa. Presiden Samuel Azuka lebih dari sekedar Presiden negara tetapi juga merupakan kepala suku. Maka dari itulah para pemberontak mengejar Arthur untuk memutuskan garis keturunan darah suku mereka. Setelah mendengar penjelasan tersebut, Waters memutuskan untuk tetap terus mengawal para pengungsi hingga keberbatasan Nigeria dan Cameroon. Sementara itu para pemberontak semakin mendekati mereka. Lalu Kapten Rhodes menghubungi dan memberitahu mereka. Dengan keikut sertahan Arthur dalam rombongan mereka akan menjadi masalah besar. Karena Arthur dianggap kriminal oleh resim pemerintahan yang baru dan menjadi target utama sehingga menjadi resiko dengan misi mereka. Kapten Rhodes memintanya untuk segera membawa pasukannya kembali dan meninggalkan para pengungsi. Dan meminta mereka untuk tetap terhubung dengan pusat komando. Karena dia berjanji akan memberikan dukungan udara secepatnya jika memungkinkan. Namun Waters tetap bersikuku akan mengawal para pengungsi sampai tujuan. Dan tidak akan meninggalkan mereka. Dia kemudian meminta pendapat dari para pasukannya. Lalu mereka pun bergerak melanjutkan perjalanan menuju perbatasan Cameroon. Di saat yang sama pasukan tambahan para pemberontak pun terus berdatangan. Untuk memburu dan menyerang Waters dan timnya. Lake yang berada di depan memantuk pergerakan musuh akhirnya tertembak dengan peluru menembus bahunya. Sehingga aksi saling serang pun terjadi. Terima kasih telah menonton! Tidak menonton! Tidak menonton! Tidak menonton! Pada serangan awal itu, Waters harus kehilangan satu orang pasukannya Slow terkena luka tembak yang cukup parah yang akhirnya dia pun meninggal Waters kemudian memotivasi Arthur dan para pengungsi lainnya Untuk angkat senjata dan berperang bersama dengan mereka Lalu para pemberontak kembali menyerang mereka Sehingga peperangan pun kembali tak terhindarkan Terima kasih telah menonton! Perangkat menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tidak! 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 Get up! Auchiissent! Come on! Come on! Blake! Hold the line! Wait! C'mon, Blake! Get ready to go! Fuck you! Get ready to go! Get ready to go! Get ready to go! Ah! 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 Hang on! Ah! 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 Terima kasih telah menonton! 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 Sampai jumpa guys pada video-video on the gadget selanjutnya! See you!